Intro 70 tahun yang lalu, Tepatnya pada tahun 1950, Kota Makassar pernah dikuasai oleh sekelopok pasukan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, yang mana Kapten Andi Aziz ini beserta pasukan yang ia pimpin untuk menguasai Kota Makassar di tahun tersebut. Notabennya adalah mantan personil-personil Kenil, yang mana kesatuan ini di tahun yang sama pada bulan Juli akan dibubarkan. Yang jadi pertanyaan adalah, loh kenapa pasukan Kenil ini menguasai Kota Makassar? Bukannya kedaulatan Republik Indonesia Serikat sudah diakui oleh Kerajaan Belanda sejak tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Dan pasukan Kenil ini kan sekalipun personilnya rata-rata adalah orang Indonesia sendiri, tapi kan dulu mereka mengabdinya kepada Kerajaan Belanda. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di situlah kita harus melihatnya dari sisi peristiwa sejarahnya. Jadi, pada tanggal 5 April tahun 1950, terjadi sebuah peristiwa pemberontakan di Sulawesi Selatan, yang mana peristiwa pemberontakan ini dalam sejarah Indonesia disebut sebagai peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Karena memang inilah figur utama dalam pemberontakan itu. Loh, kenapa pemberontakan ini bisa sampai terjadi? Maka, kita harus lihat dulu latar belakangnya dari segi politik. Memang pada tahun 1950, itu adalah puncak konflik politik antara golongan unitaris dengan golongan federal. Yang mana golongan unitaris ini menghendaki agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, atau kita kenalnya sekarang dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat yang terpusat. Sedangkan golongan federalis menginginkan agar bentuk negara serikat, RIS, itu tetap dipertahankan, jangan sampai bubar negara-negara bagiannya. Yang satu, golongan unitaris menganggap bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara serikat, itu adalah siasatnya Belanda. Agar negara-negara bagian yang ada di dalam RIS, ya diantaranya ada Republik Indonesia, ada negara Pasundan, ada negara Indonesia Timur, ada negara Madura, ada negara Sumatera Selatan, dan sebagainya, itu adalah negara-negara boneka Belanda, menurut golongan unitaris. Sedangkan, bagi golongan federalis, meskipun tidak semuanya berasumsi seperti itu, mereka menganggap bahwa justru sistem federasi inilah yang cocok diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia wilayahnya luas, penduduknya beragam, potensinya juga beragam, potensi alam maksudnya ya, beragam di masing-masing wilayah. Maka yang cocok adalah bentuk negara federal. Dan, tadi sudah saya sebutkan bahwa ini memuncak pada tahun 1950, ketika tuntutan untuk kembali menjadi negara kesatuan, itu semakin meningkat. Dan memang, di tahun yang sama, tanggal 17 Agustus 1950, memang RIS kembali menjadi Republik Indonesia. Dan tentu, konflik kepentingan antara golongan unitaris dengan golongan federalis ini, juga akan merembet kepada konflik-konflik bersenjata. Nah, khusus untuk perisiwa pemberontakan Andi Aziz, nah, di sini, golongan unitaris yang ada di Makassar, berarti di sini dia adalah bagian dari negara Indonesia Timur, meminta kepada pemerintah pusat RIS yang ada di Jakarta, melalui Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubono ke-9, untuk mengirimkan pasukan APRIS dari unsur TNI, dari Jawa, untuk didatangkan ke Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Dan akhirnya, petinggi-petinggi APRIS pun sepakat untuk mengirimkan pasukan warang. Kenapa pasukan warang? Dinamakannya karena memang dipimpin oleh Mayor Victor Hein Warang, yang kurang lebih personilnya sekitar atau antara 900 sampai 1000 personil, kalau misalkan kita rujuk ke salah satu artikel yang ada di majalah Isoria. Nanti kalian bisa akses sendiri dan saya berikan linknya di deskripsi. Nah, tentu didatangkannya pasukan APRIS dari unsur TNI ke kota Makassar ini, pasti ditentang oleh golongan federalis. Kenapa? Yang pertama, tentu ini akan semakin memperkuat golongan unitaris yang pro-republik. Kemudian yang kedua, ini tentu akan semakin mengancam keberadaan negara Indonesia Timur, yang ada di ambang pembubaran. Karena tadi, tuntutan untuk kembali menjadi negara kesatuan itu semakin meningkat pada awal tahun 1950. Dan di saat yang bersamaan pun, di kalangan militer, nah jadi kalian harus tahu bahwa di saat itu ada militer APRIS dari golongan TNI, yang dulunya berarti dia adalah sudah sejak awal TNI. Ada dari golongan Kenil, atau ada yang tetap di Kenil tapi tidak masuk APRIS, bahkan banyak masih tentara Belanda pun yang belum sepenuhnya kembali ke negeri Belanda. Nah, di saat yang bersamaan, di kalangan militer pun, di mantan-mantan personil APRIS yang saat itu sedang menuju transisi menjadi personil APRIS, digabungkan dengan TNI dalam satu kesatuan yang sama. Itu beredar isu. Kalau mereka masuk ke dalam kesatuan APRIS yang dipimpin oleh unsur TNI, nah ini bisa-bisa mereka akan disudutkan nanti. Bisa-bisa mereka nanti akan dicari-cari kesalahannya. Karena memang mau tidak mau dulunya mereka adalah musuh TNI di masa perang kemerdeka, apa, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di video sebelumnya pun, saya sudah menyebutkan bahwa disatukannya TNI dengan Kenil dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ini menimbulkan masalah sosial dan juga psikologis. Nah, menanggapi situasi ini, tentu pasukan Kenil menolak pula didatangkannya pasukan orang ini ke kota Makassar. Makanya, mereka mengadakan rapat besar pada tanggal 3 April di tahun yang sama. Yang mana rapat besar ini, sebentar ya saya cek kamera dulu karena ini ngerekam sendiri. Oke, 3 menit. Nah, yang mana didatangkannya pasukan orang ini, oh bukan pasukan orang, di mana rapat besar ini, yang disebut sebagai panitia persiapan peralihan Kenil ke APRIS, yang disingkat P3K, kalau salah-salah nanti saya tunjukkan di dalam bentuk tulisan ya, mengeluarkan sebuah mosi, yang mana mosinya berisi, yang pertama, mereka menginginkan agar dialihkannya pasukan Kenil menjadi personil APRIS, itu harus atas dasar kesukarelaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menginginkan agar didatangkannya pasukan orang ini ditunda terlebih dahulu. Mereka ingin, apa agar kalau mereka masuk ke dalam APRIS, ingin tetap dikomandoi, ingin tetap dikepalai oleh unsur-unsur Kenil pula. Tidak mau oleh TNI. Karena kan tadi, ada kekhawatiran bahwa tidak ada jaminan mereka akan dijamin keselamatannya, kalau masuk ke dalam APRIS yang dipimpin oleh TNI, komandan-komandannya. Dan tentu, di antara personil-personil Kenil ini, di antara perwira-perwiranya, yang cukup berpengaruh saat itu, adalah Kapten Andi Aziz. Jadi, pangkat terakhirnya di Kenil adalah Letnan, tetapi ketika dia menjadi personil APRIS, pangkatnya menjadi Kapten. Dia adalah perwira Kenil yang cukup berpengaruh. Dilihat dari pengalaman-pengalamannya, dan juga pasukan yang ia pimpin, pasukan Kenil, itu adalah pasukan Kenil yang dianggap cukup tangguh. Bahkan banyak dari mantan pasukannya, yang nanti oleh Ahmad Yani, direkrut menjadi pasukan Banteng Rider. Kurang lebih demikian, singkat ceritanya. Bahkan, Andi Aziz pun mengatakan, buat apa? Didatangkan pasukan TNI ke Makassar. Toh, pasukan ex-Kenil yang ada di Makassar pun, kan sudah menjadi personil APRIS, dan bisa menjaga keamanan yang ada di Sulawesi Selatan. Kurang lebih, Andi Aziz mengatakan demikian. Dan esok harinya, pada tanggal 4 April tahun 1950, dengan ancaman yang ada, didatangkannya pasukan warang. Andi Aziz dipanggil oleh Soumokil. Jadi, singkat cerita, nanti untuk video berikutnya, Soumokil ini nantinya akan menjadi pimpinan pemberontakan Republik Maluku Selatan, yang memberontak kepada Republik Indonesia. Di sini, Andi Aziz dipanggil ke tempatnya Soumokil, dan Soumokil pun di situ juga dikawal oleh pasukan-pasukan Kenil dari Ambon, yang mana mereka meyakinkan kepada Andi Aziz bahwa mereka siap tempur, kalau misalkan pasukan warang tetap dipaksakan mendarat di Kota Makassar. Itulah yang meyakinkan Andi Aziz bersama pasukannya, untuk melakukan sebuah pemberontakan berebut Kota Makassar. Dan memang, pasukan-pasukan dari Andi Aziz ini, ketika pemberontakan meletus, itu menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis di Kota Makassar. Mereka siap menembak kedatangan pasukan warang. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kan, bahwa sebab-sebab terjadinya pemberontakan Andi Aziz, diantaranya yang pertama, yaitu didatangkannya pasukan warang ke Kota Makassar. Yang kedua, yaitu pertentangan antara golongan unitaris dengan golongan federalis di dalam negara Indonesia Timur. Dan yang ketiga, yaitu beredarnya isu bahwa pasukan Kenil yang masuk ke dalam kesatuan APRIS, nantinya akan disudutkan karirnya. Padahal kan mereka di zaman masih berdinas di Kenil, sekalipun mereka seumur hidup, pangkatnya tidak akan menjadi perwira tinggi, perwira apa atas, tetapi kan karirnya dijamin, gajinya pun juga terjamin. Pemberontakan pun pada akhirnya meletus, pada tanggal 5 April tahun 1950. Yang mana pemberontakan ini diawali dengan aksi penangkapan terhadap kepala tentara dan teritorium APRIS di negara Indonesia Timur, yaitu namanya Ahmad Yusuf Mokoginta. Yang mana setelah ditangkap, ia dijadikan sebagai sandera atau tawanan. Tetapi justru Andi Aziz malah mengatakan demikian, Had spied me, Oferste, mar'ik moheddun. Saya menyesal komandan, saya terpaksa melakukannya. Karena bagaimanapun, Andi Aziz pun sebetulnya sudah masuk menjadi personil APRIS, makanya Mokoginta sebetulnya adalah atasannya sendiri. Nah, tidak hanya menculik Mokoginta, pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Andi Aziz ini juga menguasai dan menduduki posisi-posisi strategis yang ada di kota Makassar. Mereka bersiaga di tempat-tempat itu untuk menjambut kedatangan pasukan warang dan juga pasukan tambahan dari RIS. Dan mereka juga dilengkapi dengan senjata-senjata berat, senjata-senjata mesin, kendaraan-kendaraan lapis baja yang mereka rampas dari tentara kerajaan Belanda. Termasuk mereka juga dibantu dengan pesawat pembom B25 Michel. Menanggapi situasi ini, menanggapi aksi yang dilakukan Andi Aziz dengan pasukan-pasukannya, maka pada tanggal 7 April, pemerintah pusat RIS segera mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Alex Kawilarang untuk merebut kembali kota Makassar. Kurang lebih pasukan ini berjumlahkan sekitar 12.000 personil. Dan keesokan harinya, pemerintah pusat RIS pun mengultimatum kepada Andi Aziz untuk segera melaporkan tindakannya, mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta selambat-lambatnya atau maksimal 2x24 jam. Ia juga harus mengkonsinyir pasukannya, mengembalikan senjata-senjata rampasan, termasuk mengembalikan sandra atau tawanan yang ia tahan. Tetapi Andi Aziz tidak kunjung datang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah APRIS. Maka pada tanggal 13-nya, Presiden Soekarno melalui siaran radio mengumumkan, menyiarkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Andi Aziz adalah aksi pemberontakan. Makanya, melihat kondisi yang sudah semakin tidak berpihak kepada Andi Aziz dan juga pasukan-pasukannya, maka pada tanggal 14-nya, Andi Aziz memutuskan untuk justru menyerahkan diri ke Mokoginta dan ia berangkat ke Jakarta. Tetapi di Jakarta, ia justru ditangkap dan langsung ditahan. Tapi tidak sampai di situ. Keesokan harinya, ketagangan justru tetap berlangsung di kota Makassar. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan APRIS dari unsur TNI dengan mantan personil Kenil di kota Makassar pada tanggal 15 April dan juga 5 Agustus-nya. Tetapi pertempuran hebat ini pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan APRIS dari unsur TNI dan pasukan Kenil berhasil diusir dari kota Makassar. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Kenapa Andi Aziz justru memilih untuk menyerahkan diri kepada Mokoginta dan berangkat ke Jakarta yang berujung kepada penangkapan dirinya? Ketika pasukan yang ia pimpin untuk aksi pemberontakan itu belum dikalahkan dan belum kelihatan hasilnya apakah mereka akan kalah atau menang. Nah, di sini mungkin kalau saya coba tafsirkan dan mengutip dari salah satu tulisan yang ditulis oleh Patrick Matanasi. Jadi, Patrick Matanasi ini adalah salah seorang penulis sejarah yang fokus kepada sejarah ketentaraan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ia mengatakan bahwa justru mental perwiranya lah yang mendorong dirinya untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan bahkan ia mengaku kepada Alex Kawilarang bahwa saat itu ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosi pasukan-pasukannya. Karena kan memang saat itu sudah terlanjur beredar isu bahwa mantan personil kenil yang masuk APRIS akan dicari-cari kesalahan dan juga disudutkan. Belum lagi, ia juga buta politik terhadap kondisi konflik pertentangan antara apa namanya, golongan unitaris dengan golongan federalis. Berarti kan tidak menutup kemungkinan ia dimanfaatkan dan juga terhasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya kondisinya. Nah, kurang lebih mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian ingin membaca lebih lanjut tentang pemberontakan Andi Aziz ini di deskripsi akan saya kasih link-nya dari mana sumber-sumber bacaan yang saya gunakan untuk menyampaikan topik pemberontakan Andi Aziz di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka! Terima kasih telah menonton!